Pemirsa Polres Kota Waringin Timur berhasil mengembangkan ribuan kosmetik ilegal di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Polisi juga mengembangkan pelaku yang menjual barang tanpa izin edar dari Bepom tersebut secara online. Polres Kota Waringin Timur berhasil mengungkap kasus peredaran kosmetik tanpa dilengkapi izin balai POM di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan. Barang bukti sebanyak 1.456 kosmetik ilegal diamankan dari seorang penjual berinisial LS. LS ditangkap di kediamannya di Jalan Kihajar, Dewantara, Keluran Bamang Tengah, Kecamatan Bamang Sampit. Pelaku yang telah menjalankan usahanya sekitar dua tahun terakhir mengaku tidak mengetahui jika yang dilakukannya melanggar hukum. Padahal, 63 jenis barang yang ia jual secara online tersebut tidak dilengkapi izin edar dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Bepom. Pelaku mengaku jika barang ilegal itu dipasok dari Jakarta yang dibeli secara online. Keuntungan yang didapat berkisar Rp5.000 hingga Rp15.000 untuk setiap barang yang terjual. Kita amankan barang bukti sejumlah 63 jenis dari Jakarta, dari online juga. Dia beli online juga masuk ke Sampit dan kemudian dijualkan kembali ke Sampit secara online juga. Polres Kota Waringin masih terus mendalami kasus tersebut dan berkorenasi dengan Bepom Palangka Raya guna memastikan apakah kosmetik yang dijual pelaku mengandung zat berbahaya bagi kesehatan. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal 197 Junto pasal 106 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Dari Sampit, Kalimantan Tengah, Normansyah, Ainews melaporkan.